Ingatkan perjuangannya saat besarkan Virgaun seorang diri, Eva Manurung. 50 miliar rupiah pun uang kamu. Feby Carol, kakak dari Virgaun, membongkar tabiat adiknya yang kini masih berseteru dengan ibunya, Eva Manurung. Seperti diketahui sebelumnya, hubungan Eva Manurung dengan Jordan Ali yang terpaut umur sangat jauh ditentang oleh Virgaun dan keluarganya hingga mereka pun berseteru. Namun, kini Feby nampaknya sudah membuka hatinya hingga bisa berdamai dengan sosok wanita yang telah melahirkan dan merawatnya itu. Saat Eva dan Feby datang ke podcast, Rai Utami sebagai host pun bertanya sebenarnya apa alasan yang membuat Virgaun begitu keras hatinya hingga belum bisa berdamai. Alasannya mayung, gak ada obat. Kalau Virgaun orangnya lebih yang lama, kalau menghadapi sesuatu lebih lama, disimpan pergi menghindar lebih lama. Untuk Virgaun dengerin ya, ini kakak ngomong ya, kemarin Mami di keluarga udah ngomong, udah klarifikasi panjang lebar dari A sampai Z. Bisa ditanyakan langsung sama Tante, sama Om, sama yang ada di situ, karena rame sekali semuanya lengkap. Dan Mami udah klarifikasi dan Mami udah permohonan maaf satu persatu, jadi tolonglah momen ini jangan mengeraskan hati untuk Virgaun. Dengerin, kasihan juga gitu. Marilah kita sama-sama mengerti, memahami gitu. Pokoknya semua anak gue udah bilang, saya minta maaf, tanpa terkecuali, ya gitu. Tapi yang saya minta kembali, anak saya Virgaun gak pernah berkata maaf juga untuk saya, untuk kakaknya. Dengan kejadian semua yang kemarin ini. Harapan saya supaya gak tersendak dikemudian hari ya gitu, yang namanya orang tua. Air mata setiap tes itu, pada artinya ketika air mata jatuh. 50 miliar pun uang kamu, kamu kasih sama saya, belum tentu bisa menghapus tenaga saya dari kecil kalian aku besarin. Belum bisa kalian, itu uang gak biasa ngebayar tenaga ibu kalian nompang di rahim. Malam-malam bangun, harus ngasih minum, kalian ngasih makan, kalian mandingin. Menunggu lagi saya seorang diri. Saya seorang diri, saya gedein kalian. Harus nyekolahin kalian, nyekolahin lagi adik-adik. Kami ini 10 orang, coba kalian dulu, jamkan dulu dalam hati kalian. Aku udah tahu kayak ini mantas lah, aku mungkin cari bahagia kalau aku gak dapet juga dirumah. Bagaimana menurut kalian Hoppers? Jangan lupa tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Baca berita selengkapnya di www.hoppers.id Jangan lupa tulis pendapat kamu di kolom komentar ya.